Ada masih bersama saya, Niken Pratiwi, di seputar Banu Greu Malam. Pembesar dalam kapasitasnya sebagai komandan Satuan Tugas Citarum Harum, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat optimis bisa mengubah Citarum yang dicap sebagai sungai terkotor di dunia menjadi indah. Hal tersebut akan dilakukannya dalam jangka waktu 5 tahun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat optimis bisa mengubah sungai Citarum yang dicap terkotor di dunia menjadi terindah. Hal tersebut disampaikannya ketika meninjau penataan sungai Citarum Sektor 8 di kawasan Marga Asih Kabupaten Bandung bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Bupati Bandung Dadang M. Naser, dan sebagian komandan sektor Citarum Harum. Dengan kepastiannya sebagai komandan Satuan Tugas Citarum Harum, pria yang akrab di Sapa Kang Emil ini menargetkan sungai Citarum akan indah dalam waktu 5 tahun. Rp. 600an miliar dipakai untuk membeli banyak ekskavator, penampungan sampah, kemudian pembebasan lahan untuk danau retensi. Kan masalahnya ada sedimen, ada sampah, dan ada banjir. Tiga-tiganya dapat anggaran, ada pembebasan lahan buat danau retensi, ada sempat penampungan sampah dengan insinerator, itu hanya sementara. Kemudian membeli ponton-ponton ekskavator untuk pengaruhkan. Akan kita rapatkan secepatnya, Alhamdulillah, progres dari hulu ke hilirnya luar biasa, jadi kita optimisnya dalam 5 tahunan selesai. Orang nomor satu di Jawa Barat ini berharap, semua komponen masyarakat membantu proses penataan Citarum, dimulai dari hal kecil dengan tidak membuang sampah ke sungai. Rezitya Prasaja, Bandung TV